Aku mau bahas untuk saham, saya mulai akan bahas untuk saham, saya akan invite untuk Pak Bias, teman-teman sabar semuanya, aku invite Pak Bias dulu, abis itu nanti aku akan invite Pak Bernard ya, ya jadi dari syukur-syukur. Kita akan invite Pak Bernard, sepertinya Pak Bernard ini masih ada acara dikit ya, nanti sual 8 Pak Bernard bergabung. Kita akan bahas tentang laporan keuangan kuartal 4, 2020. Halo Pak Bias, apa kabar? Kita ketemu lagi. Halo, malam cece. Kalau aku invite langsung-langsung muka aku, dia harus mundur jauh-jauh. Dan aku jadi nggak bisa berdokumen, karena minus. Oke, gimana kabar Pak Bias? Baik-baik, sehat-sehat, jalan-jalan juga sehat kelihatannya. Sehat sekali saya. Oke, ini kita langsung aja nih ya, karena banyak banget yang kita mau bahas malam hari ini. Kita mau bahas tentang laporan keuangan kuartal 4 tahun 2020. Ini kan kemarin baru keluar beberapa aja. Nah, ini proyeksinya gimana gitu. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya Pak Bias ya. Jadi, semua yang di sini tidak ada perintah beli dan jual, sukon sekuritas, dan juga M-Trade, tidak ada asiliasi dalam hal manajemen juga. Jadi, risiko dalam investasi ditanggung masing-masing. Oke. Ayo Pak Bias, kita mulai Pak. Gimana proyeksinya Pak Bias terhadap market dulu, sebelum kita bahas tentang laporan keuangan? Iya, kalau soal market mungkin update sedikit tentang market ya. Seiring kita sudah sempat ngerasain correction kemarin di akhir Januari ya. Mudah-mudahan teman-teman dan Sukor Cuan Troopers semua juga nggak kapok dengan apa yang terjadi di market di akhir Januari kemarin. Dan untungnya market rebound karena memang sentimennya masih cukup positif ya. Masih cukup positif di market, walaupun saya mungkin melihat akan ada potensi slower than expected recovery di kuartal pertama ya. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan semi-lockdown gitu ya di Jawa-Bali, itu sedikit banyak akan mengurangi potensi growth yang ada gitu ya. Dan ini memang keputusan yang harus diambil sih oleh pemerintah memilih antara tambahan kasus baru COVID yang sudah di atas 10 ribu atau mau mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Tapi ternyata memang pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan pengetatan ya. Jadi mungkin kelihatannya kita harus agak antisipasi bahwa nanti kuartal pertama ketika keluar earnings result di sekitar bulan April akan sedikit dibawah ekspektasi awal gitu ya. Itu sih Jo. Mungkin saham-saham yang menurut ekspektasi Sukor yang bakalan potensial naik apa nih? Laporan keuangannya yang bakalan cemur lang apa? Obviously commodity ya Ci. commodity menurut kita akan jadi salah satu sektor yang performance cukup baik baik itu di kuartal keempat maupun di kuartal pertama ini so far dan yang lainnya telco-telco sudah ngeluarin so-so bahkan Indonesia agak terganggu agak ngebur ya. Mungkin kalau mau saya pindah dulu ke ruangan lain yang... Suara jelas Pak. Terus lanjut Pak. Commodities harusnya jadi beberapa salah satu sektor yang performance-nya harusnya baik terus kemudian apalagi ya semen-semen juga cukup positif karena memang ada penguatan rupiah banks-banks saya pikir kuartal pertama akan ada kelihatan recovery ya dibandingkan kuartal keempat kemudian juga sektor lain property construction saya pikir belum sih gitu ya. Oke 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 Kalau commodity yang paling suka saham apa? Kalau commodity... Kayaknya bakalan bagus nih di kuartal ke kuartal keempat 2020 itu commodity apa? Ya commodity yang menurut kita paling baik sih nickel ya seiring dengan penguatan harga yang lumayan konsisten dari sejak awal kuartal keempat sampai sekarang kemudian coal juga kita expect ada margin expansion karena penguatan harga jualnya ya Oke 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 Kalau paling suka Antam, Inko, atau Harum? Wah Antam, Inko, atau Harum ya? Pilihan pertama sih Antam kalau dari kita sekor sekuritas kemudian Inko... Kenapa? Sorry? Inko kan dia lebih nickel daripada Antam Oh iya benar, tapi Antam punya cerita recovery story yang luar biasa tadinya kan di awal tahun 2020 mereka nggak bisa jualan nickel ore gitu ya dan baru jalan penjualan nickel ore-nya di kuartal ketiga dan juga berlanjut di kuartal keempat jadi kita akan lihat recovery story yang lumayan signifikan dari Antam bukan cuma karena kenaikan harga nickel tapi juga karena operational penjualan volume-nya yang naik dan recover di kuartal keempat kalau Inko ya memang full exposure ke nickel tapi ya berarti improvement-nya atau performance-nya benar-benar hanya didorong oleh kenaikan harga nickel gitu kalau Antam di sisi lain ada operating leverage juga di sana Valuasinya nggak kemahalan Pak? Ya, kalau kita bilang valuasi relatif cukup mahal sekarang ya tapi dengan prospek yang ada kita masih punya rekomendasi baik sih untuk Antam karena ada banyak story buat Antam ke depannya for a longer term gitu ya nggak cuma dari short term karena penguatan harga nickel ataupun karena pengembangan smelter yang makin banyak di tahun 2021 ini masih ada cerita tentang battery holding dan walaupun itu belum akan kasih boost kinerja ke Antam dalam jangka waktu dekat tapi in a long story ini structurally masih cukup positif buat Antam sih Oke, 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 oke Oke, kalau untuk batubara sendiri paling suka apa? Ya, batubara analis saya kelihatannya let me check ya Paling suka apa buat batubara? Saya pikir picknya dua-duanya masih antara PT BA atau Adaro sih Sama dong, aku juga suka tuh untuk Adaro kalau view fundamental gimana Pak? Ya, Adaro mulai dari tahun ini dan ke depannya akan punya exposure ke power plant jadi earnings wise akan lebih stable gitu ya Sementara kalau PT BA karena memang exposure domestiknya cukup besar dan kebutuhan juga masih cukup tinggi saya pikir juga masih baik gitu ya tapi I think Adaro is better sih kalau dari sisi earnings ke depannya ya Oke, sama-sama juga suka sih Adaro sih ini lagi masih disupport memang agak-agak lama ya geraknya ya Oke, kalau selain itu ya Terduanya positif Ya, kalau selain nickel dan juga batubara CPO gimana? Suka nggak? Ya, CPO kita juga cukup positif ya untuk saham-saham plantation walaupun memang dari sisi volume volume naik tipis lah on a quarterly basis dan yang paling penting sebenarnya di boost sama harga jual ya CPO yang naik lebih dari 30% year on year jadi earnings di fourth quarter kalau nggak ada apa-apa di level operational itu harusnya bagus sih untuk CPO cukup menarik untuk kita lihat Ini mas, aku bingung tuh harga CPO tuh kan kemarin sempat naik ya naik lumayan gitu tapi harga-harga saham-saham CPO ini harga saham-saham CPO ini nggak naik banyak gitu flat-flat aja padahal secara fundamental juga LSEP juga oke dia sideways juga udah cukup lama dari Januari sampai sekarang gitu sebenarnya kalau CPO harga saham-saham CPO ini ini nunggu kapalis apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya selain karena kenaikan demand dan potensi recovery demand ada juga cerita tentang supply shock ya untuk CPO jadi sedikit banyak penguatan harga CPO agak sedikit terkompensasi oleh penurunan volume walaupun memang nggak parah-parah banget nggak kayak sebelum-sebelumnya penurunan volume-nya sebenarnya yang ditunggu adalah kapan harga CPO sorry, sebenarnya yang ditunggu adalah kapan harga CPO bisa benar-benar menguat sustain sementara volume produksi dari emiten di Indonesia juga mulai pick up gitu at least nggak lagi turun gitu jadi kita masih nunggu itu benar-benar kekuatan dari demand I see I see iya, iya, iya suaranya nggak putus-putus ya Pak ya mungkin Pak Bias mau ganti wifi dulu sambil saya invite Pak Bernard jangan keluar ya jangan exit ya boleh? atau aku exit dulu terus nanti join lagi? jangan, jangan exit jangan exit ganti wifi aja nggak apa-apa sambil saya ngobrol sama Pak Bernard sebentar ganti wifi aja halo 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 Miss Ellen aku boleh tau loh ikilah bisa per tiga gini keren ya keren kan keren banget baru tau saya oke, sambil aku mau gua sama Pak Bernard nih Pak Bias bisa ini dong bisa mungkin ganti bahasa bentar gitu boleh, boleh kita berkaya kelama-kelama oke oke kalau ini sih si lo si lo nya milenial sih keren ini thank you Miss Ellen saya juga belajar banyak dari Miss Ellen pokoknya mantap lah Pak Jel Pak saya mau nanya nih kalau Sukor sendiri saat ini ini pengembangannya apa ya sekarang ini lagi lagi diplomannya apa sampai selesai oke jadi kali ini kita lagi mengembangkan beberapa proses pembukaan rekening yang pertama saat ini proses pembukaan rekening untuk rekening BCA telah mulai optimal sehingga dua sampai tiga hari kerja maksimal kita sudah jadi dan kedepannya kita akan kembangkan rekening RDN yang untuk bisa semua bank bukan hanya BCA saja sehingga bisa kedepannya sehingga bisa mengakomodasi teman-teman yang punya bank-bank lain nanti bisa buka di satu rekening ini nanti kita rencananya bekerjasama dengan bank RDN BRI yang BRI nanti kedepannya udah siap untuk buka rekening dengan bank-bank yang lain kemudian pengembangan kita tentu saja karena nasabahnya kita tambah banyak ya Miss Ellen ya kita lihat di bulan Januari kemana saja di bulan Januari kemana saja udah 3.000 nasabah dan sekarang nasabah kita pertumbuhannya udah di angka 32.000 nasabah total dan target kita di akhir tahun ini menjadi 75.000 atau naik 3 kali lipat dari awal tahun cuma 25.000 nah that's why kita memperbesar terus kapasitas server kita memperbesar terus infrastruktur kita sehingga aplikasi kita menjadi aplikasi yang anti-lag menjadi branding buat kita sehingga buat para trader terutama pengikut misalkan trading ini penyanyian trader ini bisa istilahnya masuk support tanpa khawatir ngelag dan kita pun aplikasi udah dilengkapi dengan advance sell advance buy dan ada fitur tambahan yaitu good deal cancel jadi misalnya 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 targetin antam di 3.300 dia tiap hari bakal entry terus di 3.300 sampai dia match misalnya dia mau beli antam di dekat support 26.50 dia bakal entry terus di 26.50 sampai match misalnya kayak gitu misalnya kamu buka apa berapa lama ya pak kalau kan kadang kan aku dengar kayak pembukaan teknik itu sam sampai bedak sampai sebulan dua bulan gitu kalau disipar berapa lama nah pertengahan januari kemarin kita sekarang maksimal 3 hari kerja kita udah bisa handle kita perbesar kapasitas customer service kita perbaiki sistemnya sehingga betul-betul kembakannya bisa lebih cepat mis jadi buat yang ngebut-ngebut trading mumpung lagi sideways buka rekening aja bareng support di e-form.suppositas.com atau yang ada di biosaya begitu oke 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 Pak Bias Pak Biasnya kemana nih malah motor-motor ini loading masih loading masih loading ya malah kita saya coba invite lagi support sekuritas support sekuritas support aku sambil titik oke Pak Bernat sambil ngomongin saham yuk teman-teman semuanya ini lagi penasaran banget nih ya yes jadi jadi beberapa minggu terakhir ini kita baru rilis 3 report yang terupdate yang terakhir yang pertama adalah related sama perbankan kita sekurang sudah rilis dimana BBTM ditargetkan di angka 2300 Bu Ellen karena kita melihat bahwa BBTM sekarang kita melihat suku penganggian sabar-sabar satu-satu targetnya berapa BBTM 2300 2300 wah saya ikut tenang nih ada di portfolio untuk jangka menengah kita punya di angka waktu itu maksimum 1.650 sekarang udah cuan jadi kalau sukor kasih target 2300 kita mampu telah ngeholdnya bisa sampai cuannya 40% mantap oke aku kasih update fundamental eh teknikal dikit ya mungkin nanti Pak Bernard bisa tambahin update semangat ya silahkan Miss Kimala saya mau ngobol juga dari pandangan teknikal BBTM hari ini tuh aku ngeliat bagus banget dia tuh hari ini naik volume-nya tinggi kayak tanggal 16 Februari kemarin ya aku coba kasih liat chartnya buat temen-temen ya nah ini kalau di tinggalan gitu kalau di instagram live gini kan udah udah ya ini udah belinya udah tanggal 1 Februari kemarin gitu ini udah tinggal ngehold aja gitu jadi kita beli bener-bener 15.50 ya jadi waktu orang-orang ketakutan nah ini yang menarik nih volume transaksinya ini tinggi nih disini terus kemarin turun volume kecil ini naik lagi gitu sebenarnya aku tertarik untuk bahasa perbankan lain tapi aku better dengerin dulu apa bener dari Sukor ini ada resep apa aja nih yes yang pertama dari BBTM ya karena terkait tentang suku bunga yang rendah dimana kemarin diturunkan di 3,6% sehingga kredit diperkirakan akan bertumbuh utama nge-lag semua ini sebenarnya bisa tadi ini kayaknya di aku deh aku harus benerin koneksiku nah udah ada Pak Bias lagi sorry gimana Pak Bernama konsumsi serta juga kita melihat bahwa konsumsi di properti juga akan meningkat signifikan sehingga kita bisa melihat bahwa BBTM ini menjadi salah satu pilihan yang tepat karena exposure dia di properti yang cukup besar dan juga kita melihat pertumbuhan laba di Q4 Q3 tahun lalu terutama sangat signifikan dan kita bisa lihat di tahun 2021 ini mungkin bisa recover ya Pak Bias seperti tahun 2019 atau 2018 di masa-masa jaya-jayanya si BBTM oke 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 interesting ya BBTM sih aku agree banget sih ya teknisi juga bagus internet juga udah masuk tanggal 1 Februari kemarin ini kita tinggal nge-hold aja lah pokoknya gitu nanti yang saham-saham yang lain yang perbankan lain aku mau bahas juga yang masih potensi apa tapi kita ke Pak Bias dulu halo ya boleh oke oke tadi Pak Benan ada banyak yang keluar tiga riset nih yang pertama tadi BGTN kemudian yang kedua ada riset apa nih Sukor habis keluarin riset apa nih yang terakhir kita ada keluarin mungkin yang menarik Metco kemudian juga ada BSDE dan ada Small Banks Bang Niaga BBTN Metco ada BSDE Metco dan juga Bang Niaga ya oke coba deh Metco gimana view-nya ya ini Metco agak seru sih karena Metco mungkin one of the one of the two ya buat dapat exposure ke kenaikan harga koper kita tahu harga koper sudah naik cukup signifikan gitu ya karena memang demand dari Cina improve so much gitu dan salah satu exposure kita bisa dapat ke harga koper adalah selain dari MDKA yang memang sudah established ada Metco juga lewat aman mineral mereka ya investasi mereka di aman mineral dan kontribusinya akan mulai jadi positif di tahun ini ya di 2021 ya dengan besaran mungkin mencapai sekitar ya 7 juta 7 sampai 9 9 juta US dollar gitu ya di 2021 walaupun ini gak lari ke revenue ke pendapatan tapi akan didapatkan oleh Metco dari earnings from associate jadi di bawah dan ini positif sih untuk Metco untuk bisa mulai mencatatkan ya kontribusi earnings dari aman mineral gitu interesting ya kalau Metco targetnya dari sekitar berapa kita punya target untuk Metco sebentar di 850 ya benar 850 850 850 ya 850 itu kalau aku cek itu dekat di area target cap cap ini dia juga loh ini ini jangkatan memang gak sempurna sih cap 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 cuman ya very interesting gitu mprep lagi watch medco ini kita rencana nunggu nunggu break up nunggu agak-agak aktif karena kalau lagi sideways gini nanti bulutnya kelamaan jadi kalau Metco sih aku lihat dari target cap 880 dekat detik berarti kita ya kompak nih Metco kita lagi masukin ke watch list kita belum beli kalau BBTN tadi udah beli oke mungkin tadi ada yang penasaran tuh ada yang komentar kita buka BJTN instead of BBTN ya BBTN kita gak sebut-sebut lagi kalau aku sebut-sebut lagi jadi bisa 650 ntar kalian mau C lagi makanya masuk entret karena kalau aku sebut disini dulu aku dimilain gitu kita dimana oke BBTN sama sorry BJTN sama BJTN ini kita sebenarnya udah masuk juga ada 1 Februari itu maksimal harga waktu itu 770 sekarang gak lebih dikit 80 tapi masih potensial ya ada potensial gitu jadi itu tadi untuk perbankan token liner-nya terus tadi karena bicara tentang Metco aku mau bahas dikit tentang Elsa Elsa tuh hari ini naik lumayan kita ada beli M3 beli 17.2 di harga maksimal 402 jadi sekarang ya udah mulai cuan-cuan tipis perkiraan saya sih kalau Elsa dalam waktu 3 bulanan mungkin targetnya bisa mungkin gak sampai 3 bulan ya targetnya sekitar 500 mungkin Pak Bernard Pak Bias ada yang mau ada ada teman Elsa oke Pak Bias untuk Elsa bagaimana view-nya untuk secara fundamental kalau saya melihat dari BBV ya walaupun kita gak cover ya kurang lebih Elsa ini saat ini BBV masih cukup murah hitungannya di kisaran 1 kali BBV dan juga presenting ratio-nya masih di bawah 15 padahal kurang lebih dari data yang kita lihat PIB-nya kurang lebih di kisaran angka 20 sehingga upside-nya untuk Elsa masih cukup menarik apalagi kalau gak salah kemarin baru break pola Kapan Handle ya Bu Ellen jadi kalau Elsa sih menurut aku cukup menarik dia break di 394 dan masih lari terus potensinya kemana tuh Miss kalau secara teknikal kalau teknikal aku melihatnya ke 500 itu ada yang bilang BB main bicara lihat kamera dong aku sampai angka 500 si short term targetnya short term itu nanti kita lihat kalau dia berikut dari 500 bisa kemana jangan terlalu over ini dulu deh jadi biar apalagi market lagi satu oke aku coba invite lagi Pak Bias kalau tadi ada BSDE dan Bang Nia gak mungkin bisa berbicara tentang BSDE-nya dari sukor sekuritas gimana aku nanti untuk BSDE mungkin Pak Bias tapi aku ada satu saham sejuta umat nih researchnya sukor kita untuk antam kita pulis dengan target pes masih 3.900 antam masih 3.900 mantap waktu itu beli antam buat investingnya 1 Februari buat tradingnya baru 19 Februari ya jadi masih di harga-harga dekat muda sih kalau buat yang trading tapi kalau yang investing ini udah sekitaran 30-an persen lebih nih belinya di 2140 oke berarti targetnya berapa tadi Pak 3.900 3.900 untuk antam ekspektasi kita karena ada nilai yang terus melonjak dengan average kurang lebih 18.000 sampai 20.000 kemungkinan dengan adanya kenaikan production dikarenakan adanya beberapa akusisi pertambangan untuk si antam dan juga dia masuk perusahaan banding nasional ya tentu saja dia menjadi opsi pertama untuk ekspor nilai ke public-public mobil elektrik yang menonjang pertama antam di tahun 2021 ini apalagi Cie Ellen kita melihat ya kalau dari aku antam 3.300 target jangka pendeknya tapi jika 3.300 breakout ini bisa sampai ke 4.500 cuman ini kita ada disclaimer juga ya hati-hati teman-teman ya karena valuasinya udah agak-agak mahal gitu ini Pak Bias mau keluar terus ya saya coba invite lagi aku juga setuju sama Bu Ellen sih intinya waktu masuk saham kalau kita mau lebih optimal kita harus lihat teknikal analisis juga supaya kita dapat entry point dan exit point yang istilahnya kita tahu psikologis pasar itu akan take profit dimana masuk dimana itu kita tergambar dari teknikal analisis dari support and assistance-nya agree banget gimana ceritanya 3.900 ada yang penasaran dapat dari mana target 3.900 loh ini apa-apa ini Pak ini Pak benar bukan bukan ini cerita jadi cerita gini Miss Ellen kenapa bisa 3.900 mungkin pada penasaran ini semua disclaimer on kita melihat di kuartal 3 ketika Anta mulai bisa melakukan penjualan or nickel kita bisa melihat bahwa bottom line atau net profit di kuartal 3 aja waktu itu di kisaran 600 miliar padahal waktu itu harga nickel masih di kisaran angka 15.000 USD nah padahal kali ini di kuartal 1 aja rata-rata 18.000 sampai 20.000 average-nya dikisaran 18.500 di kuartal 1 jika produksinya sama kapasitasnya aja kita bisa melihat kenaikan harga nickel ini kurang lebih di angka 20% jika kita asumsikan di kuartal 3 kemarin secara gampang 600 dikali 1,2 itu udah kurang lebih 750 miliar dan kita bisa kalikan kurang lebih 4 kuartal kurang lebih 3 triliun dan untuk growth company seperti Antam ini PI30 bukanlah sesuatu yang mustahil lah oleh karena itu market cap kurang lebih 90T kita bisa hitung-hitung kurang lebih di angka 3.900 tapi buat report detailnya teman-teman nanti bisa baca report sokosekuritas kalau teman-teman bisa buka rekening sokosekuritas di e-form dan sokosekuritas oke 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 Antam sih ini menarik banget soalnya ya teman-teman ya oke sekarang kita coba kalau BQBE Pak Bernat ada ini gak simak analisis dari sokosekuritas karena ini Pak biasanya analisnya ini kayaknya koneksinya agak-agak trouble jadi gak bisa ini gak bisa jual yes jadi untuk property kita juga cukup pulis saya bahas sekolah dulu mengapa karena dengan suku bunga yang cukup rendah ini istilahnya masyarakat akan cendong untuk melakukan investasi dan investasinya ini kebanyakan ke property mengapa property karena property merupakan investasi yang menurut kebanyakan orang Indonesia itu paling aman apalagi landed host dengan disclaimer kita landed host apalagi sehingga yang paling diuntungkan dengan adanya suku bunga rendah ini pasti landed host dan apalagi didukung suku bunga yang rendah dan DB-nya bisa kecil banget nah oleh karena itu emiten-emiten yang sempat kita rekomendasikan waktu itu yang pertama SMRA ya dan SMRA itu kita targetkan di angka 950 dan udah sempat kecil target jadi udah ada beberapa yang mulai sell off karena untuk SMRA kita targetkan di harga 950 kemudian untuk BSDE sendiri saya akan cek juga report saya report dari suku sekuitas mengapa BSDE ini cukup menarik ini aku lagi cek nih mis jadi untuk BSDE berapa BSDE nah BSDE aku lagi cek mis untuk target support tapi BSDE ini menarik karena dia landbank-nya paling besar dibandingkan yang lain seperti itu kalau properti aku juga paling cek BSDE sih untuk fundamentally kemarin tuh yang justru yang bikin aku impressed banget tuh tahun 2020 dia nggak turunin target loh dan targetnya tercapai tercapai tuh bener-bener karena bener-bener tercapai bukan karena diturunin di tahun 2020 pada masa pandemi sambil nunggu Pak Bernard ya untuk target dari Sukor buat BSDE sendiri sekarang secara teknikal ini masih bisa ada koreksi dikit dalam jangka pendeknya dalam jangka pendek itu dia bakalan dikuratkan mungkin dekat aja di Rp1.175 tapi dalam jangka menengah 3-3 bulan ke depan itu target dari MT resistant upsetnya sekitar Rp1.360 itu jangka menengahnya dekat itu sharp sharp to midterm nah kalau dari Sukor sendiri gimana? targetnya kita di harga Rp1.500 dengan harga terakhir dipot ini keluar di Rp1.200 kurang lebih upsetnya sekitar 20% lebih dengan asumsi bahwa di tahun 2021 ini ada pertumbuhan kurang lebih di angka sekitar 14% pertumbuhan revenue dengan penjualan yang meningkat karena adanya suku bunga yang turun seperti ini Bu Ellen oke 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 ya jadi kalau untuk BSDE sendiri ini kita juga Mnet juga sudah masuk investasi waktu itu maksimal belinya di harga Rp1.800 waktu itu kita ini Rp1.800 sebenarnya gak jauh sekarang ya jadi teman-teman kalau Sukor punya Rp1.500 ya ini masih dekat dengan level entry juga gitu cuman ya ada saham lain yang juga nanti ini ditanyain teman-teman semuanya nih sambil saya coba invite lagi Sukor Sukor sudah request lagi ya Bias aku mau bahas sedikit tentang SMRA SMRA itu ini dia turun sampai satu halo halo sorry sorry aku bahas dikit SMRA tolong dibantu dilengkapi ya pak ya nah SMRA ini teman-teman tadi dia tuh turun karena ada right issue kalau aku perhatikan untuk right issue ini juga digunakan untuk pengembangan usaha juga ya ini mungkin nanti pak Bias bisa ngertin ya kali ya ini right issue buat apa sih gitu nah SMRA sendiri kita masih hold kita masih hold lalu sampai nanti right issue tebus aja juga gak apa-apa gitu ini sangat sangat very very good gitu jadi untuk properti itu yang menarik SMRA gitu sekarang dia PBV-nya 1,45 kali upside PBV ke rata-rata 5 tahun di 2,38 tuh masih ada upside 64% jadi kalau di MP sendiri kita masih strateginya masih nge-hold untuk SMRA kita sempat beli SMRA di 27 Januari sampai ke belakang sampai maksimal harga di 750 jadi kalau 750 itu maksimal tersentuh waktu itu pada 8 Februari jadi 27 Januari sampai 8 Februari sampai 10 aja nah SMRA secara teknikal bisa turun sampai keberapa dia bisa turun kemungkinan sampai sejelek-jeleknya 810 ya jadi kalau misalkan sampai dikasih 810 itu kesempatan saya sih dari nah kalau dari Pak Bia sendiri ada view tentang SMRA gak atau ada riset atau apa dari sukor targetnya berapa iya ini menarik ya kalau misalnya SMRA mau right issue dan right issue berhasil kenapa karena selama ini secara profiling SMRA itu salah satu yang paling cukup baik diantara semuanya ya termasuk dengan BSDA namun yang membedakan dia dengan BSDA adalah tingkat leverage-nya SMRA lebih tinggi tingkat hutangnya lebih tinggi gitu ya nah kalau misalnya akhirnya mereka bisa right issue bahkan sampai 3 triliun saya pikir ini cukup positif ya buat memperkuat mereka punya capital structure gitu ya mungkin bukan buat membayar hutang atau misalnya apa untuk pengembangan development going forward dengan tambahan equity yang 3 triliun ini leverage profilnya akan bisa turun terus jadi saya pikir ini sedikit banyak bisa menutup gap valuation antara SMRA dengan beberapa property player yang lain karena memang concernnya yang paling utama di SMRA sebenarnya adalah tingkat hutangnya mereka atau leverage profile mereka jadi post right issue saya sih makin optimis ya kalau SMRA jadi right issue nanti laba bersihnya akan jauh lebih baik daripada level sekarang gitu oke 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 aku sih masih bullish aku kalau teman-teman nanya aku 2021 gimana sampai akhir tahun aku masih bullish tapi kalau naik turun jangka pendek ya situasi ya perkiraan saya ini market februari stagnan marah naik kita koreksi lagi gitu tapi kalau koreksi ini sebaiknya tunggu setelah saya ulang tahun saya ulang tahun ya kapan jadi yang rahasinya oke jadi tahun 2018 kalau nggak salah 2018 atau 2019 waktu itu market bottoming tanggal 19 eh ya 19 tapi 20 pasti jadi pokoknya nggak boleh turun udah bukan rahasia lagi oke oke ini pada ngaco nih netizen ada yang bilang netizen pada ngaco komentarnya alis ya alis kita semuanya bulis Pak Bernard Pak Bernard ada view salah satu lagi ini kan ada penasaran dengan property ya probably Pak Bernard ada view tentang Alam Sutera nggak Alam Sutera pakai Alvin Kepuan Cepuan Rpk kalau Alam Sutera kita nggak cover ya Pak Bias ya ya Alam Sutera kita nggak cover sih karena memang kita ngeliat performance-nya masih agak di bawah yang lainnya gitu ada pilihan lain yang lebih baik ketimbang Alam Sutera walaupun secara view cukup menarik ya discount untuk NLV cukup tinggi cuman ya cuman kita ngeliat delivery-nya juga masih sulit artinya mereka mau jualan juga susah mau dari Alam Sutera sudah habis sementara itu segmennya me too high untuk harga jualnya jadi agak sulit juga di absorb sementara pasar kemisnya sendiri juga not doing very well gitu ya paling dari cerita di leveraging profile aja sih dimana mereka menguang hutang yang memang cukup tinggi gitu ya itu aja sih paling terhadap BNGA gimana Pak tadi banyak yang nanyain BNGA tadi masuk riset nih BNGA gimana view-nya oke BNGA kita positif ya sebentar saya buka ya baru aja keluar hari ini pagi ini report kita tentang BNGA jadi kita bicara ya soal earnings di fourth quarter cukup solid inline sama kita punya expectation aset quality-nya juga improve so much dan saya pikir mungkin akan ada massive recovery ya di 2021 untuk earnings-nya BNGA kita sih expect earnings growth-nya sekitar 65% untuk BNGA mungkin belum balik ke pre-COVID level tapi minimal sudah sekitar at least 90% dari level pre-COVID ya which is ini salah satu yang cukup baik gitu ya diantara perbankan yang lain sudah cover 90% ke pre-COVID level dan jangan lupa kalau kita bicara bank digital-bank digital nih ya saya punya keyakinan bahwa bank Niaga termasuk salah satu conventional banks yang punya digitalization paling baik di Indonesia salah satunya diantara BCA juga jadi dua bank itu sih menarik menarik kalau Pak Bernard gimana Pak view-nya terhadap BNGA ya dan untuk BNGA saya sangat setuju BNGA saya sangat setuju dengan Pak Bias tadi ya kita sudah keluarkan repo dan kita merasa bahwa BNGA ini bisa compete dengan digital bank yang akan datang tapi kita yang bisa perhatikan lagi selain saham-saham terkait tentang properti perbankan dan juga nickel kita dari market output tahun lalu kita juga cukup overweight ya Pak Bias terkait tentang otomotif di report market kita 2021 apalagi kita melihat BNGA 0% kemudian cukup bunga turun sehingga saatnya ini untuk beli mobil secara murah dan mudah-mudahan nanti risetnya tiap bulan kita bisa tunjukkan dengan hasil yang penjual mobil yang cukup signifikan di bulan Maret dimana mulai berlakukan nah mungkin Pak Bias bagaimana Pak riset report kita tentang Astra Internasional oke kalau soal otomotif bahkan sebelum ada berita PPNBM kita sudah cukup optimis ya sama Astra ya jadi buat kita Astra ini bisa deliver all around recovery ya baik itu dari bisnis otomotifnya dari commodity related bisnisnya dari CPO dan juga UNTR dan juga dari sisi financialsnya dari multi finance company-nya gitu jadi kalau mau beli satu paket recovery yang all around Astra menurut saya salah satu pilihan yang paling menarik dan valuasinya juga lumayan murah gitu ya itu yang buat kita cukup optimis aku agar banget ya teknikal gimana mis? teknikalnya Astra gimana? Astra aku suka banget aku udah sebut Astra tuh kayak 2-3 rita terakhir ini dia tuh lagi support banget sama Astra aku jadi memang lagi murah-murahnya sekarang banyak orang yang takut 31 Januari akhir-akhir Januari tanggal 1 Februari itu banyak orang yang takut tapi justru banyak sekali saham yang berada di support kekiraan saya sih Astra ini udah bottom ini ya this month gitu di sini juga gak ada orang yang bisa nebak 100% bener tapi Astra sangat-sangat interesting banget jadi beberapa yang di support salah satunya Astra very nice fundamental dan teknikalnya sekarang saya lagi my effort lagi banyak support karena market lagi kayak gini jadi kayak 2019 semarin banyak buy breakout terus tadi ada banyak tanya juga ekselasi tapi kontrak sudah masuk duluan ya tadi ya kontrak sudah masuk tanggal dari 18 Februari sampai harga 221.0 ya jadi kita sudah masuk dan ini kita nge-flow sampai resistennya jangka pendek di 236.0 target kita di area Ada view nggak Pak Bernat-Pak Bias tentang Excel? Ya, Excel sebenarnya result-nya lumayan Walaupun mungkin nggak sebaik ekspektasi di kuartal keempat ya Karena memang apparently masih tergantung sama kompetisi Data yield masih belum bisa pulih cukup signifikan Dan ya dampak dari subsidi pulsa ya Dari Kemendekbud itu ternyata lumayan buat sektor telco ya Tapi kalau dilihat dari going forward Ya sebenarnya telco ini so-so ya Artinya 2020 performance mereka nggak turun Nggak kayak sektor lain yang turun 30%, 40% Tapi mereka pasti bisa membukukan growth yang lumayan Dan itu membuat performance-nya di 2021 juga biasa aja Kayak single digit sampai belasan persen pertumbuhannya gitu Jadi nggak sebombastis lain yang 2020 ngedrop Terus kemudian di 2021 rebound kencang banget gitu ya 50-60% dari sisi kinerja laba bersih gitu Jadi pilihan yang defensif sih sebenarnya Tinggal kita lihat aja nanti Competition landscape-nya seperti apa Yang ditunggu tuh sebenarnya Kapan harga data naik Sementara Kayaknya rugi ya Kalau kita harga kuota data Melayu naik gitu ya Hari ini kelihatannya ada cerita-cerita tentang Ini ya Moving to defensive ya Kayak apa yang terjadi di US malam Jadi ini dimulai dari kenaikan bond yield di US yang tinggi sekali Bahkan sudah sampai ke level pre-COVID gitu ya Dan ini ngebuat ada concern tentang growth stock Dan kalau kita tahu bahwa Dari sejak November sampai awal tahun ini kan Yang naik kencang tuh kan saham-saham growth stock ya Inflationary story gitu Kayak komoditas dan yang lainnya gitu Sementara yang defensive-defensive Kayak consumer dan juga telko Itu bisa dibilang underperform Nah ketika ada Pembalikan cerita kayak begini Orang-orang mulai kembali lihat Saham-saham defensive ya Padahal kalau dari sisi kinerja sih Sebenarnya nggak ada yang Nggak ada yang signifikan baru dari telkom Bahkan nggak ada berita dari apa pun dari telkom Ini simply karena Technical trading aja kalau menurut saya sih Oke 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 Target telkom kalau dari aku sih Yang pendek 3.610 Kita masih nge-hold aja Telkom itu masih Ketika dia investasi sih Kalau di Yantret Cuma baiknya 3.500 Jadi masih boleh Iya sebenarnya Tadi kita ada remain Pond juga gitu Kalau dari Pak Bernard gimana? Nah kalau dari saya sendiri Telkom cukup menarik ya Karena kita melihat bahwa Istilahnya telkom ini Kecewanya ke depannya Behavior masyarakat akan berubah Dimana awal mulanya Behaviornya kita Nggak banyak meeting serang oman Kebutuhan data Tapi saat ini kebutuhan on Kebutuhan data Cukup besar Walaupun Pendapatan dari Excel Maupun telkom Semua tergerus di kuartal tempat Karena adanya kuota yang disubsidikan Kepada orang-orang Yang school from home Dan lain sebagainya Andesua nanti Kedepannya Untuk growth story Telkom ini menjadi Sangat menarik Apalagi ketika COVID telah berakhir Subsidi telah tidak ada lagi Harga kuota murah Nggak ada lagi Dan harga yang kembali normal Orang-orang behaviornya Nggak akan segampang itu berubah Yang biasa Clubhouse, Netflix IG Live Dan lain sebagainya Dan tentu saja Dividend yieldnya Kan cukup tinggi Apa biasanya Untuk telkom Dimana P-out ratio-nya Sesuai kebijakan perusahaan Dia ada kisaran Antara 60-90% Sehingga cukup menarik Untuk long-term Dan telkom punya Kekuatan finansial Yang jauh lebih baik Dibandingkan yang lain Jadi potensi mereka Untuk bagi Dividend Lebih besar Dibandingkan yang lain Juga ada Jadi Structure link Positif Kalau fundamental Untuk Kalau aku perhatikan Bukar DUMN Mereka lebih rajin Bagi Dividend Salah satunya juga Contohnya PTBA BJTM Itu juga rajin Bagi Dividend Oke Kita move ke Construction Construction Masuk DSUF story Tadi banyak yang nanyain Kalau aku pribadi Aku mau summary Buat konsumen ini Sebenarnya Kalau teman-teman Mau investing Ini masih boleh banget BSKP TPP Adi Secara teknisi Nomental Ini Terkurang Kalau yang saya Lagi Adi Tapi aku di antara JT Aku baru suka BSKP Karena kedampak SOS story-nya Itu yang terlalu Gini banget Kalau target jangka pendek Yang 1.640 Resistance Short Untuk sekitar 3 bulanan 1.960 Sampai 2.000 Bisa lebih Bagaimana Dari Pak Benat Dan Pak Bias Ya mungkin Aku dulu ya Tentang construction Kalau Dari Construction Sebenarnya Dari sisi operational Dari New contract Di 2020 Itu lumayan Inline Dan ada Jump yang cukup Signifikan Di kuartal keempat Tapi yang masih Jadi concern Buat kita Bahkan mungkin Ini bisa Ngalahin sentimen Dari SWF Itu adalah Burn rate Artinya Tingkat progres Pekerjaan konstruksi Di Indonesia Dan ini Lumayan terkendala Sice Karena Masalah Pembatasan mobilitas Yang dilakukan oleh Pemerintah Jadi walaupun Sektor ini Sebenarnya adalah Salah satu sektor Yang dieksklud Dari pembatasan Mobilitas Tapi tetap Tetap aja Tetap aja Ada kendara Dan bahkan Beberapa Project owner Juga masih ada Yang wait and see Nunggu sampai Pembatasan ini Selesai Baru mereka Mulai lagi Eksekusi proyeknya Jadi buat saya Kelihatannya percuma ya Walaupun mereka punya New contract tinggi Order book yang Sangat banyak Itu tapi kalau Execution rate Atau burn rate-nya Ini masih terkendala Oleh pembatasan Jadi ya Cukup penting Buat kita lihat Nanti di Semester kedua Ketika Vaksinasi Roll out sudah berjalan Dan kemudian Pemerintah akhirnya Sudah memutuskan Benar-benar menjalankan New normal Tanpa adanya Semi lockdown Misalnya Atau PPKM Itu harusnya Kenaikan kinerja Remixnya akan jadi Sangat signifikansi Buat Construction Yes Tapi mungkin Masih ada Doucet Karena kan Kuartal empatnya Konstruksi kan Belum keluar ya Pak Bias Nanti mungkin Kalau kuartal empatnya Buruk Untuk Sang-sang konstruksi Masih ada potensi Doucet terlebih dahulu Better kalau mau beli Kalau mau beli Lebih efektif Tunggu result keluar Misalnya ada Aksi sell off Nanti kita bisa Cek level supportnya Dari Miss Ellen Tentu saja Yang nanti bisa Bantu kita Untuk Nge-check in Kira-kira enaknya Masuk di berapa Karena masih ada Earnings yang kita Tunggu-tunggu ini Aku kalau Sebut support Ini Member Oke Ini katanya Nggak boleh Sebut-sebut support Wah Biar pada Subscribe ya Wah ini Wi-ocet ini Makanya Kalau mau Dapat yang X school Jadi Ini Jadi Aku cuma Mau bilang aja Bskt Setarnya Sudah deket-deket Support Sudah-sudah Murah Kalau Technical Terus Fundamental Juga Fundamental Juga Evaluasi Tadi juga Dibahas Cukup Oke Cukup Murah Apalagi di karya, tapi sekali lagi aku paling suka BSKT gitu, oh iya ini aku jadi keinget satu saham, yang tadi kan kita ada ngebahas telekomnya, dia kan mau IPO Mitratel, itu aku jadi keinget TBIG itu saingannya Mitratel, juga tuh tower bersama infrastructure aku ngeliat TBIG ini, dia lagi konsolidasi, lagi dia udah lumayan berkoreksi gitu short term sih, si TBIG less than a month, itu bisa ke 2030 ya pastinya disclaimer on juga ya teman-teman ya, nah aku mau tau nih dari Pak Bernat dan TBIG gimana nih nah kalau untuk TBIG sendiri, kita lihat valuation waste udah lebih mahal ya, daripada TWR, dimana PI ratio-nya ada 2 kali lipat V juga 2 kali lipat, karena railingnya cukup pencang waktu itu, sehingga yang kita perhatikan mungkin sebaiknya yang lagert ya, yang seperti TWR, karena potensi kedepannya, istilahnya cukup baik karena kebutuhan data kita kedepannya pasti ada butuh tower, yang harus disewa salah provider nah, oleh kantor kebutuhan akan towerin salah provider ini cukup baik untuk TWR, terutama yang valuation atau PI-nya masih jauh ketinggalan, dibandingkan dengan TBIG, kalau Pak PSD bagaimana? ya, sebenarnya saya positif untuk dua-duanya, tapi kita, kalau bicara ada positif di antara dua-duanya masing-masing punya positif yang pertama, TBIG terbik tower bersama itu punya likuiditas di pasar lebih besar daripada TWR kemudian juga tower bersama baru aja mereka mau acquire tower semuanya inti bangun sejahtera ini inorganic growth buat mereka dan saya pikir cukup positif ya tapi ini juga membatasi kemampuan mereka untuk ikut ke potensi tendernya si Indosat yang di sana juga akan mau jual menara lagi gitu ya jadi gantian lah ibaratnya sama TWR dan tower bersama ini punya angle merger and position ya seiring dengan dilonggarkannya omgibisme untuk telekomunikasi sementara di lain pihak benar kata bahwa TWR itu secara valuasi lebih murah dari tower bersama kedua dari sisi bisnis mereka juga sudah punya fiber optic which is ini future story kalau menurut saya dan gak semua tower companies punya ini gitu ya jadi the long run juga cukup supportive buat mereka dan saya pikir ketika Indosat akhirnya memutuskan untuk dual tower sisanya yang mereka miliki saya pikir TWR punya kekuatan finansial lebih baik ketimbang tower bersama untuk ambil tower di Indosat jadi ini another story ini kok pernah dicari di kelapa ternyata di dunia emis nanti aku sapa bias nanti lagi pamit ya jam 20.05 kita mau IG Live dulu di Sukor jadi mungkin closing statement dulu dari Pak Bias tunggu tunggu sebentar aku kalau TBIG aku kasih ini dikit ya TBG sama tower sekarang ya mungkin agak beda dikit ya kalau aku lebih ke TBIG karena masih di but anyway ya di thank you ya buat Pak Bernard buat Pak Bias hari ini jangan lupa follow Instagram dan yang dari Sukor follow Instagram oke ada closing statement dari Bernard closing statement dari saya tentunya di selalu market sangat ramai seperti ini dan kecenderungan jumlah nasabah retail yang akan cukup signifikan tentu saja teman-teman harus memiliki sekuritas yang aplikasinya anti-lag dan cepat dan salah satu pilihannya bisa di sekuritas karena kita memiliki aplikasi yang cukup cepat anti-lag datanya real-time tanpa ada minimal fee dan juga istilahnya kita fee-nya murah 015-025 dan dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti advance sell sama advance buy untuk aktivitas stop loss dan juga take profit kemudian yang kedua ada good deal cancel dimana kita bisa input terus di harga buy tersebut dan sell terus di harga tersebut misalnya dapat rekomendasi dari EM Trade dan juga kita memiliki tim financial advisor dan juga research yang cukup lengkap sehingga bisa diajak diskusi buat teman-teman sekalian dan pembukaan minimal yang 100 ribu Miss Ellen jadi mumpung murah banget bisa join sekolah sekuritas dan sekali lagi untuk market tahun 2021 ini proxy to recover dimana target price-nya paling pulis disukur di angka 6.800 sehingga upside-nya masih cukup oke lah 10% tetapi sekali lagi perlu pilih-pilih saham yang tepat dimana saat ini tidak akan segampang angkatan corona yang masuk bulan Maret atau bulan Januari yang upside-nya 60% sehingga harus lebih hati-hati dalam melakukan stock pick dan buat teman-teman yang belum ikut EM Trade bisa ikut yang mau join Syukor bisa baca dari support kita juga seperti itu Bu Ellen oke sebentar Pak Bernas nanti Pak Bernas ada acaranya bareng Pak Bias kalau nanti Pak Bias mau tangan nih oh enggak Pak Bias saya pakai IG-nya Syukor hari ini Pak Bias Pak Bias yaudah deh oke sorry-sori ya oke tapi semuanya Pak Bias dan Pak Bernas aku lanjutin sebentar buat teman-teman yang tujuan semuanya salam dadah makasih sampai ketemu terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati